Intro Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapak senantiasa melimpa di dalam hidup kita Mari kita berdoa untuk memulai renungan ini Tuhan Allah kami yang hidup dan penuh kuasa Allah yang kekal Kami datang kepadamu malam ini mengucap syukur buat sepanjang hari yang telah kami lalui dengan baik bersamamu Terima kasih buat penyertaanmu yang memampukan kami melewati hari ini Dan sekarang tiba saatnya sebelum kami beristirahat Untuk kami bersaat teduh menikmati persekutuan yang manis bersamamu Berkatilah kami dengan urapan yang baru dari firmanmu yang akan mengubahkan hidup kami Terima kasih ya Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Saudara yang terkasih Sepuluh perintah Allah yang diberikan kepada Musa di atas dua loh batu Terdiri dari dua bagian Yaitu empat hukum pertama adalah hubungan manusia dengan Tuhan Dan enam hukum berikutnya adalah hubungan manusia dengan manusia Hukum yang keenam dari sepuluh perintah Allah adalah jangan membunuh Membunuh seseorang secara jasmani sangat mudah dibedakan daripada membunuh seseorang secara rohani Kita bisa dengan yakin berkata bahwa kita tidak pernah membunuh seseorang di sepanjang hidup kita Namun demikian, apakah kita yakin bahwa kita tidak pernah sekalipun melakukan pembunuhan rohani? Pembunuhan rohani atau disebut juga pembunuhan karakter adalah mematikan diri seseorang lewat karyanya, kebebasannya, kemanusiaannya, dan bahkan masa depannya Saya yakin kita semua pernah melakukan hal ini mungkin beberapa kali di dalam hidup kita Bisa saja kita tidak menyadari ketika melakukannya Tetapi tetap saja pembunuhan karakter akan menyebabkan luka-luka batin bagi orang yang mengalaminya Senjata pembunuhan karakter biasanya adalah fitnah yaitu suatu pemutarbalikan kebenaran Mengangkat kesalahan atau keburukan orang lain yang dibicarakan di depan umum Dan membangun pendapat umum bahwa apa yang dikatakan itu adalah benar Pembunuhan karakter melalui fitnah sangatlah jahat Karena di samping mengorbankan orang lain juga menyeret banyak orang lainnya untuk terlibat dalam kejahatan ini Di dalam Amsal 6 ayat 16-19 tertulis demikian Enam perkara ini yang dibenci Tuhan Bahkan tujuh perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya Mata sombong Lidah dusta Tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah Hati yang membuat rencana-rencana yang jahat Kaki yang segera lari menuju kejahatan Seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan Dan yang menimbulkan pertengkaran sodara Perhatikan Betapa banyaknya yang dilakukan dari tujuh perkara yang dibenci Tuhan Apabila kita melakukan pembunuhan karakter melalui fitnah Agar kita tidak melakukan pembunuhan karakter kepada orang lain Baik disengaja maupun tidak disengaja Maka ada tiga hal yang bisa kita lakukan Yaitu hal yang pertama adalah Melihat seseorang dari hidupnya saat ini Bukan masa lalunya Roma 3 ayat 23-24 Karena semua orang telah berbuat dosa Dan telah kehilangan kemuliaan Allah Dan oleh kasih karunia Telah dibenarkan dengan cuma-cuma Karena penebusan dalam Kristus Yesus Semua orang di dunia ini Pernah berbuat salah Dan mungkin masih terus melakukan kesalahan Jadi Karena semua orang berdosa Atau setidaknya pernah melakukan dosa Maka tidaklah bijaksana Apabila kita mengukur seseorang Dari masa lalunya yang penuh dosa Seharusnya kita melihat mereka Dari apa yang sekarang ia lakukan Apa yang menjadi gaya hidupnya Dan bagaimana karakternya Hal yang kedua adalah Mematikan iri hati Ayub 5 ayat 2 Sesungguhnya Orang bodoh dibunuh oleh sakit hati Dan orang bebal dimatikan oleh iri hati Fitnah umumnya dilakukan berdasarkan iri hati Perasaan ini bisa muncul karena merasa terganggu dengan keadaan orang lain Misalnya orang lain yang baru saja mendapatkan berkat Padahal ia dianggap tidak layak mendapatkannya Iri hati akan membuat kita mencari-cari kesalahan orang lain Dan menempatkan diri kita sendiri Di posisi yang lebih baik menurut pandangan kita Hal yang ketiga adalah Menerima kekurangan diri 2 Korintus 12 ayat 9 Tetapi jawab Tuhan kepadaku Cukuplah kasih karuniaku bagimu Sebab justru dalam kelemahanlah Kuasaku menjadi sempurna Sebab itu terlebih suka Aku bermegah atas kelemahanku Supaya kuasa kristus turun menaungi aku Setiap orang pasti memiliki kelemahan atau kekurangan diri Jika kita berjiwa besar bisa mengakui kelebihan orang lain Maka artinya kita juga bisa mengakui kekurangan diri sendiri Dengan menyadari bahwa kita pun adalah manusia lemah Yang penuh dengan kekurangan diri Maka kita tidak akan terburu-buru untuk menghakimi orang lain Saudara yang terkasih Demikianlah renungan malam ini mengenai pembunuhan karakter Semoga renungan ini selalu mengingatkan kita bahwa Tuhan membenci fitnah Karena hal itu bisa menyebabkan pembunuhan karakter Sekarang mari kita berdoa untuk menutup renungan ini Bapak Sorgawi yang Maha Kudus Terima kasih atas berkat firmanmu yang baru saja kami terima Firmanmu telah mengajarkan kami untuk berhati-hati Tidak melakukan pembunuhan karakter terhadap orang lain Karena hal itu merupakan hal yang engkau benci Berikanlah hikmat di dalam hati kami untuk tidak mudah menghakimi orang lain Dan agar kami lebih berhati-hati mempergunakan mulut kami Bapak sebentar kami akan segera beristirahat Kiranya engkau melindungi kami di sepanjang malam ketika kami beristirahat Dan menjauhkan kami dari segala sesuatu yang jahat Berkatilah kami juga dengan kesehatan pada tubuh kami Agar kami bisa memakai tubuh ini untuk memuliakanmu di bumi ini Berkati dan lindungi juga keluarga kami dan orang-orang yang kami kasihi Dimanapun mereka berada malam ini Kami berdoa agar mereka senantiasa berada dalam jalan-jalanmu Malam ini tidak lupa kami mau mendoakan Indonesia Kami percaya engkau mengasihi Indonesia Dan kami memohon berkat-berkatmu bagi bangsa kami Kiranya engkau memberkati setiap jengkal tanah di negeri kami Sehingga menghasilkan panen berlimpah-limpah bagi kesejahteraan rakyat Kiranya engkau memberkati setiap perairan di Indonesia Melimpah dengan hasil perikanan Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amen Kami berdoa dan mengucap syukur Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih